Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soal-soal non-hafalan Jadi soal-soal yang menuntut teman-teman untuk bernalar Dan juga menganalisis butir jawaban Oke langsung saja sebelum kita masuk ke latihan soalnya Mungkin ada teman-teman yang baru subscribe channel ini Teman-teman bisa melihat video-video pembahasan saya yang lainnya Yang sebelumnya Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi Jadi teman-teman bisa memilih video mana yang akan teman-teman pelajari Oke langsung saja kita masuk ke soal yang pertama Sebelumnya mohon maaf di soal pertama ini Kemarin ada kata-kata yang belum saya ketik terlewat Begitu jadi saya tambahkan secara manual ini ya Yang bertuliskan warna merah tulisan tangan ini Oke langsung saja saya bacakan Budi bersepeda sejauh 2 km ke arah utara selama 30 menit Selanjutnya berlari sejauh 1 km ke barat selama 15 menit Dan akhirnya Ia berlari sejauh 2 km ke arah selatan selama 15 menit Berapa jauh perpindahan Budi dari posisi awal ke posisi akhirnya Nah teman-teman untuk menjawab soal ini Teman-teman bisa membuat gambarnya dulu ya Jadi membuat gambar arah pergerakannya Budi Sejauh 2 km ke utara Kemudian sejauh 1 km ke barat Dan kemudian yang terakhir 2 km ke arah selatan Sehingga setelah digambar teman-teman akan tahu Perpindahan Budi dari posisi awal ke posisi akhir Teman-teman bisa coba gambar dulu di ore-orean atau di kertas masing-masing Sebelum kita membahas soal ini Nah bagaimana teman-teman sudah digambar tadi soal ini Ya kalau digambar kurang lebih menjadi seperti ini ya Jadi Budi awalnya ada di sebelah sini ya Ini titik awalnya Budi ada di sini Yang berwarna merah ini Kemudian Yang pertama dia bersepeda ke arah utara sejauh 2 km Ini ya Ini bersepeda ke utara sejauh 2 km Kemudian Dia berlari sejauh 1 km ke arah barat Jadi ke arah sini Ya ini 1 km Kemudian dia berlari sejauh 2 km ke arah selatan Berarti ke bawah begini Jadi tadi posisinya di sini Saya ulangi Posisi awalnya Dia ke arah utara 2 km Kemudian ke barat 1 km Dan kemudian ke selatan selama 15 menit Dengan jarak 2 km Jadi posisi akhirnya Budi itu ada di sini Nah sekarang Perpindahan dari posisi awal Ke posisi akhir Itu berarti perpindahannya sejauh berapa km teman-teman Ya Perpindahannya berarti sama seperti Ini ya Jaraknya panjangnya ya Yaitu sejauh 1 km Ini sama Berarti jawabannya adalah yang E Oke Kita lanjut ke soal kedua Truk pengangkut kontainer Yang besar Biasanya jumlah bannya Lebih banyak dari mobil biasa Atau truk kecil Terkait dengan konsep tekanan Mengapa truk besar Perlu memiliki jumlah ban yang banyak Ya teman-teman pasti pernah melihat ya Jadi truk pengangkut kontainer yang besar Itu biasanya memang Jumlah bannya cenderung lebih banyak Daripada truk kecil Nah kalau dikaitkan dengan konsep tekanan Itu apa alasannya Mengapa truk besar jumlah bannya lebih banyak Sekarang kita lihat pilihan jawabannya A Agar tidak mudah tergelincir di jalan raya B Agar tekanan truk ke jalan raya menjadi lebih kecil C Agar truk dapat melaju lebih kencang D Agar truk bisa berbelok dengan lebih mudah E Agar tekanan pada truk menjadi besar Sehingga lebih stabil Nah teman-teman Jadi Secara logika ya Truk pengangkut kontainer yang besar itu Memiliki jumlah bannya lebih banyak Dibandingkan dengan truk kecil Atau mobil biasa Karena Truk pengangkut kontainer itu Memiliki tekanan yang besar Ke jalan raya Karena mengangkut kontainer yang besar tadi Sehingga tekanan ke jalan raya Juga lebih besar Dibandingkan dengan truk kecil Atau mobil Biasa Nah Untuk Memperkecil tekanan yang terjadi Maka Yang dilakukan adalah dengan Memasang Ban Dalam jumlah yang lebih banyak Daripada truk Biasa Jadi Pilihan A B C D E Yang paling tepat Adalah pilihan yang B Ya Jadi Saya ulangi lagi Kontainer yang besar Itu berarti dia memiliki Tekanan yang besar Ke jalan raya Karena Adanya Berat dari muatan Yang dibawanya Nah Untuk memperkecil tekanan tersebut Maka dipasang Ban yang Lebih banyak Begitu Daripada Teruk kecil Jadi Untuk soal nomor ini Mengapa Teruk besar Perlu memiliki jumlah Ban yang banyak Jawabannya adalah Yang B Agar tekanan teruk Ke jalan raya Menjadi lebih Kecil Soal yang ketiga Berikut ini adalah Cara untuk Mengurangi Gaya gesek Antara dua benda Kecuali Titik-titik A Permukaannya Dilapisin di lin B Permukaannya Diberi pelumas C Permukaannya Diberi bantalan bulat D Permukaannya Dibuat lebih kasar E Permukaannya Diberi air sabun Nah jadi teman-teman Di video saya sebelumnya Sudah saya bahas ya Tentang gaya gesek Jadi gaya gesek ini adalah Gaya yang terjadi Karena adanya Sentuhan dari Dua permukaan Nah Gesekan antara dua permukaan ini Bisa diperbesar Juga bisa Diperkecil Untuk mengurangi Gaya gesek Atau memperkecil Gaya gesek Antara dua permukaan tersebut Adalah dengan Membuat Permukaannya Menjadi Licin Ya Nah supaya Permukaan itu Lebih licin Maka yang bisa dilakukan adalah Yang A Permukanya dilapis lilin Betul ya Ini Bisa Mengurangi gaya gesek Karena Membuat permukaan menjadi Lebih licin Atau lebih halus Begitu Dan yang B Permukaan diperi pelumas Ini juga Iya Bisa mengurangi gaya gesek Karena permukaannya menjadi Lebih licin Atau lebih halus Dan yang C Permukaannya diperi bantalan bulat Ini juga bisa Mengurangi gaya gesek Dan yang D Permukaannya dibuat Lebih kasar Nah ini yang Bukan ya teman-teman Karena semakin kasar Berarti gaya geseknya Semakin besar Dan yang E Permukaannya diperi air sabun Nah ini menyebabkan Permukaan licin juga Sehingga bisa mengurangi Gaya gesek Jadi Yang bukan cara untuk Mengurangi gaya gesek Antar dua benda Adalah yang D Permukaannya dibuat Lebih kasar Soal selanjutnya Pada sebuah uji coba Mesin mobil Sebuah mobil yang bergerak Dengan kecepatan tetap Dapat menempuh jarak 10 meter Dalam waktu 2 detik Pada uji coba kedua Mobil tersebut Dapat menempuh jarak 20 meter Namun dalam waktu Setengahnya Dengan demikian Kecepatan mobil Pada uji coba kedua Adalah titik Jadi ya Saya ulangi Sebuah mobil Itu dilakukan uji coba Uji coba pertama Dan uji coba kedua Pada uji coba pertama Itu mobilnya Bisa menempuh jarak 10 meter Dalam waktu 2 detik Sedangkan pada uji coba kedua Jarak yang ditempuh Adalah 20 meter Tapi dalam waktu Setengahnya Nah sekarang kita hitung Yang ditanyakan adalah Kecepatan mobil Kita hitung dulu Kecepatan mobil Pada uji coba yang pertama Jadi Yang pertama Saya tuliskan dulu V sama dengan S per T Ya S adalah jarak Jaraknya adalah 10 10 meter ya Per Waktunya 2 detik Jadi Kecepatannya sama dengan 5 meter per Detik Sekarang untuk yang Uji coba kedua Sama S per T Jarak per waktu Jaraknya adalah 20 meter Kemudian waktunya Adalah setengahnya Kalau tadi Di uji coba pertama 2 detik Maka setengahnya adalah 1 Jadi 20 per 1 Sama dengan Kecepatannya 20 meter Per Detik Dengan demikian Bisa dikatakan Bahwa Kecepatan mobil Pada uji coba kedua Adalah 4 kali Lebih besar Daripada Uji coba yang Pertama Berarti Yang betul Adalah yang B Soal berikutnya Menangkap ikan Dengan menggunakan Bahan peledak Dapat mengganggu Keseimbangan alam Karena menyebabkan Titik-titik Yang A Ikan-ikan mengandung racun Yang B Berubahan warna air Yang C Struktur batuan berubah Yang D Benih-benih ikan mati Yang E Air terjemar Bahan peledak Jadi Teman-teman Untuk menangkap ikan Itu dilarang menggunakan Bahan peledak Karena memang dapat Mengganggu Keseimbangan alam Nah Keseimbangan alam ini Keseimbangannya apa Yang terganggu Itu maksudnya Apakah karena Ikannya Nanti akan mengandung racun Atau Airnya yang berubah warna Atau Batuan berubah Strukturnya Atau Benih-benih ikannya Akan mati Atau Bisa menyebabkan Air tercemar Kira-kira Yang mana Teman-teman Nah Perlu Kita lihat Kunci dari Soal ini dulu ya Jadi Kata kunci dari Soal ini adalah Mengganggu Keseimbangan alam Jadi kalau mengganggu Keseimbangan alam Ini berarti kaitannya Dengan yang D Benih-benih ikan Akan mati Karena ketika Menggunakan bahan peledak Itu ikan-ikan yang tertangkap Ikan-ikan yang bisa ditangkap nanti Bukan hanya ikan-ikan yang sudah besar Yang siap dipanen Begitu Tapi juga Ikan-ikan kecil Atau bahkan Benih-benih ikannya Ikan-ikan kecilnya Benih-benihnya tadi Juga bisa ikut Mati Sehingga Keseimbangan alam Akan terganggu Karena jumlah ikan Akan habis Begitu ya Jadi Menangkap ikan Dengan menggunakan Bahan peledak Itu dapat mengganggu Keseimbangan alam Karena menyebabkan D Benih-benih ikan Mati Selanjutnya Budi melihat Jam dinding Di kamarnya Melalui cermin Terlihat Jarum jam Seperti gambar Di samping Jam berapakah Yang ditunjukkan Oleh jam tersebut Nah jadi Budi melihat Jam melalui Cermin Ternyata Di cermin itu Terlihat Pantulan Jam dindingnya Dengan gambar Seperti ini Nah Di Situasi Nyatanya Berarti Menunjukkan Jam berapakah Kita Lihat Gambar Yang Selanjutnya Jadi Kalau di Cermin Itu tampak Gambar Yang ini Tapi Kalau di Aslinya Tanpa Melihat dari Cermin Maka Terbalik Ya kebalikannya Berarti Akan terlihat Gambar Yang bawah Ini Jadi Di jam Aslinya Yang bukan Dari pantulan Cermin Itu menunjukkan Jam 14 Lebih 35 Jadi Jawabannya Yang A Oke lanjut Soal berikutnya Di bawah ini Yang termasuk Kedalam Kelompok Hewan Invertebrata Adalah Titik Nah Teman-teman Sebelumnya Harus tahu dulu Apa yang dimaksud Dengan Hewan Invertebrata Jadi Berdasarkan Punya Tidak Punyanya Tulang Belakang Hewan Itu Dikelompokkan Menjadi Dua Yaitu Hewan Vertebrata Dan Hewan Invertebrata Atau Avertebrata Nah Untuk Hewan Vertebrata Sendiri Adalah Hewan Yang Memiliki Tulang Belakang Yang Tergolong Vertebrata Adalah Hewan-hewan Dalam Kelompok Reptil Mamalia Aves Amfibi Dan Ikan Contohnya Ikan Lele Anjing Kambing Merpati Ular Dan Lain-lain Sedangkan Hewan Invertebrata Atau Avertebrata Adalah Kebalikannya Yaitu Hewan Yang Tidak Memiliki Tulang Belakang Nah Hewan Invertebrata Ini Berarti Mencakup Semua Hewan Yang Tidak Termasuk Hewan Vertebrata Contohnya Adalah Serangga Ubur-ubur Hidra Cumi-cumi Dan Cacing Serta Binatang-binatang Lain Yang Bukan Termasuk Hewan Invertebrata Nah Pada Soal Ini Yang Ditanyakan Adalah Hewan Invertebrata Kita Analisis Satu Persatu Mana Termasuk Hewan Invertebrata Kita Lihat Pilihan Yang A Ada Amuba Siput Udang Ikan Nah Yang Sudah Pasti Salah Adalah Yang Ikan Teman-teman Karena Ikan Termasuk Vertebrata Berarti Jawaban Yang Ada Ikannya Salah Yang B Juga Ada Ikan Yang C Juga Ada Ikan Jadi Untuk Soal Ini Yang Termasuk Dalam Kelompok Hewan Invertebrata Adalah Yang D Cacing Lobster Bintang Laut Dan Siput Oke Soal Berikutnya Oh Ini Tadi Sudah Menangkap Ikan Double Berarti Kita Lompati Oke Disini Ada Gambar Presentase Unsur Penyusun Udara Di Bumi Pertanyaannya Kita Baca Komposisi Udara Komposisi Unsur Udara Di Bumi Mempunyai Peranan Yang Sangat Penting Untuk Proses Keberlangsungan Makhluk Hidup Gambar Di Samping Merupakan Komposisi Udara Di Bumi Pernyataan Yang Tepat Mengenai Komposisi Dari Unsur A Dan Unsur B Adalah Titik Nah Sekarang Kita Lihat Gambar Di Samping Ini Jadi Ini Adalah Gambar Presentase Unsur Penyusun Udara Itu 21% Kemudian Untuk Yang B 78% Kemudian Yang Lainnya Adalah 1% Ini Adalah Unsur Lain Di Keterangannya Ini Nah Dari Gambar Ini Kita Bisa Menarik Simpulan Apakah A Itu Oksigen Ataukah B Karbon Untuk Pilihan A Atau Yang B Itu Yang A Hidrogen Yang B Oksigen Ini Maaf Tipo Ya Ini B Tapi A Maksudnya Ini A Yang B Ini A Hidrogen B Oksigen Yang C A Untuk Oksigen B Untuk Nitrogen Ataukah Yang D A Untuk Hidrogen Atau B Untuk Karbon Nah Yang Perlu Teman-teman Ketahui Komponen Udara Di Bumi Ini Yang Paling Banyak Itu Adalah Gas Nitrogen Dan Selanjutnya Diikuti Oksigen Jadi Berdasarkan Informasi Tersebut Dan Gambar Diagram Maka Yang A Komposisinya Lebih sedikit Daripada Yang B Sehingga Yang A Itu Adalah Oksigen Dan Yang B Adalah Nitrogen Jadi Jawaban yang tepat Adalah Yang C Jadi Teman-teman Ingat Komponen Udara Di Bumi Itu Paling Banyak Penyusulnya Adalah Gas Nitrogen Kemudian Yang Kedua Disusul Dengan Urutan Kedua Adalah Oksigen Sehingga Kalau Dari Gambar Ini Yang Paling Banyak 78% Ini Adalah Nitrogen Yang 21% Ini Adalah Oksigen Jadi Yang A Oksigen Yang B Nitrogen Jadi Yang Betul Adalah Yang C Berikutnya Oh Sudah habis Ternyata Teman-teman Jadi Itu tadi Beberapa Contoh Soal Non-hafalan Yang Teman-teman Untuk Menjawabnya Perlu Berlatih Menganalisis Butir Pilihan Jawabannya Nah Teman-teman Untuk Video selanjutnya Juga Sudah Siap Insya Allah Akan Saya Upload Secepatnya Jadi Sampai Jumpa Di Video Pembahasan Soal Part 4 Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.